Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama gue Rian Apa kabar kalian semua? Semoga tetap bagian ya Nah sesuai thumbnail dan judul pada video kali ini Gue akan mengunboxing serta sedikit meng-ends on Sebuah smartphone yang mungkin bagi sebagian orang menjadi smartphone idaman Yaitu iPhone 12 nih guys Sebagai informasi, iPhone 12 telah masuk ke Indonesia pada bulan Desember tahun 2020 lalu nih guys So, kenapa gue baru unboxing sekarang? Pada awalnya yang gue fokusin untuk konten produk Apple Yaitu seri sebelumnya pada saat produk baru dilaunching Namun walhasil karena rasa penasaran gue, akhirnya gue beli juga nih guys Dan di sisi lain, iPhone 12 ditenagai dengan prosesor A14 Bionic Yang menjadikan iPhone 12 iPhone paling powerful saat ini nih guys Dan pertanyaannya, apakah worth it membeli iPhone 12? Sayang gak sih ngeluarin uang belasan juta untuk sebuah smartphone? BTW, harga smartphone ini saat ini berharga 15 juta Atau lebih tepatnya 14.999 juta rupiah untuk varian 64GB Dan menurut gue itu semua balik lagi ke kalian masing-masing nih guys Untuk kesimpulan gue pribadi, paling gue bakal infoin setelah gue pake sebulan nih guys Dan akan gue infoin atau gue publish di video full reviewnya nih guys Selain itu juga, yang gue notice dari iPhone 12 yaitu desainnya Yang mengingatkan gue pada saat jaya-jayanya Apple mengeluarkan iPhone 4 series dan iPhone 5 series nih guys Dan BTW, ketika itu gue sempet pake dan surprisingly gue suka banget sama desainnya Dibanding seri 6 ke atas yang cenderung lebih membulat di sisi samping-sampingnya nih guys So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita unboxing iPhone 12 varian 64GB warna putih nih guys Ini dia penampakan box iPhone 12 varian 64GB warna putih nih guys Untuk bagian atasnya itu ada logo Apple Di bagian sampingnya ada tulisan iPhone Di bawahnya ada logo Apple dengan green pill untuk membuka segelnya Dan di bagian sampingnya ada tulisan iPhone Di bagian belakangnya, karena gue belinya di iBox Itu ada kartu garansi dari iBox Dan ini menempel ya guys di boxnya Dan kalau misalkan kita lihat di belakangnya Itu ada jenis iPhone-nya Dimana iPhone ini dibuat model beserta variannya nih guys Dan untuk bagian depannya, layar depan iPhone 12-nya sendiri nih guys Oke, kalau gitu kita langsung aja kita unboxing nih guys Ini green pill-nya Kita buka Oke, ini dia iPhone 12 warna putih ya guys ya Coba kita angkat iPhone-nya Wow Desainnya ini, gue suka banget guys Ini ngingetin sama iPhone 4 sama iPhone 5 series Pas dulu iPhone jaya-jayanya nih guys Ini kita sampingin dulu iPhone-nya Kita lihat isi boxnya Nah ini karena untuk Apple sekarang-sekarang itu udah tidak dilengkapi dengan kepala charger ya guys Jadi cuma dikasih kabel lightning Terus juga ada kitab-kitabnya Kita lihat isinya ada apa aja Biasalah ya guys ya Ada SIM Ejector Ada Quick Start Guide-nya Ada Bahasa Indonesia-nya juga Sama garansinya Sama stikernya nih guys Oke, langsung aja kita kletek layarnya nih guys Oke, ini layarnya 6,1 inci ya guys ya Gue nyalain dulu Tombol power-nya ada di sebelah kanan Oke, sambil dia booting Kita coba lihat sekelilingnya nih guys Untuk layarnya ini ukurannya 6,1 inci ya Yang untuk iPhone 12 biasa Ini di sampingnya itu ada volume up and down Di sini ada mute khas Apple Di sini ada SIM Ejector untuk SIM card BTW ini udah 5G ya Di atasnya kosong Di samping kanannya itu tombol power Dan di bawahnya itu speaker sama microphone Dan sudah tidak ada headphone jack nih guys Dan untuk di belakangnya itu Dia glass ya guys ya Sama 2 buah kameranya yang katanya ini keren banget nih guys Nanti kita coba aja Oke, ini udah masuk nih di layarnya Gue coba setting-setting dulu Nanti gue cepetin aja langsung di tampilan homescreennya nih guys Ya ini dia tampilan homescreen awal iOS ya guys ya Untuk iOS-nya sendiri bisa kita cek dulu ini iOS iOS 14.2.1 ya guys ya Oke, variannya 64GB Untuk aplikasinya standar sih guys Jadi kita tinggal download aja di Apple Store-nya Aplikasi yang kita butuhin Ya so far Kalau kalian yang udah familiar sama gadget iPhone Pasti udah familiar sama Melokerasiin iOS ini nih guys Mungkin kita coba Kameranya dulu nih guys Satu, dua Oke Oke ini dia video unboxingnya iPhone 12 Warna putih Varian 64GB Jadi di dalam boxnya udah gak ada kepala charger Cuman ada kabel lightning Sama Unlock Apple-nya Kita lanjut ke video hands-onnya nih guys Nah guys Sedikit hands-on dari iPhone yang barusan gue unboxing nih guys Untuk iPhone 12 Menurut gue dari sisi desain Gue suka banget nih guys Dengan bezel mirip pendahulunya Yaitu iPhone 4 Series dan 5 Series Namun dengan tampilan layar yang lebih penuh Untuk bezelnya Bermaterial mewah Dibalut dengan aluminium khas Apple Dan bagian belakangnya Berbahan glass atau kaca Yang membuat tampilannya lebih elegan Namun Bagi kalian yang risih dengan bekas sidik jari Akan sedikit mengganggu Dikarenakan kaca mengandung fingerprint magnet Untuk dimensinya sendiri Menurut gue iPhone 12 paling pas ini nih guys Tidak terlalu kecil maupun tidak terlalu besar Berdimensi 146,7 x 71,5 mm Dibalut dengan layar 6,1 inch Dengan jenis layar Super Retina HDR OLED Membuat warnanya tajam dan jernih di mata Di sisi performa Ditenagai dengan prosesor A14 Bionic Membuat deretan iPhone 12 Series Menjadi paling pol di antara seri yang lain Dan yang paling gak kalah penting Yaitu sektor kameranya nih guys Dilengkapi dengan 2 buah sensor Dengan sensor utama 12MP Dengan aperture f1.6 Dan sensor ultra wide 12MP Membuat efek foto lebih dramatis dan tajam Itu dia video kali ini Menganboxing serta sedikit mengenso on iPhone 12 kali ini nih guys Dan insya Allah Kalau ada waktu Gue akan buat video full reviewnya Semampu gue nih guys Di video selanjutnya Jangan lupa like-nya Dan jangan lupa subscribe Bagi yang belum Gue Rian Tamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!